Jangan kata anda bahwa ketika seorang mahasiswa menghasilkan sebuah skripsi yang bagus dan berkualitas, kita anggap bahwa ini tidak punya nilai jual, ini memiliki nilai jual dan nilai tambah bagi lembaga yang kita cintai, untuk itu saya berangkat kepada para mahasiswa, tentu mari kita membangunkan, mari kita memikirkan bersama-sama, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menciptakan, kampus kita sebagai kampus hidup wisata, banyak new economic yang bisa kita buat, yang paling kecil tadi wisatanya itu yang disampaikan orator, ketika orang sudah sebuah persen di sini, itu adalah wisata yang paling kecil, tetapi kalau wisata itu kelihatannya semua mahasiswa kita ini sudah menikmati wisata itu, hampir mahasiswa kita mencari sport-sport yang ada di kampus kita ini, lantas mereka memanfaatkan sport itu dalam rangka untuk, apa namanya, berseriki, macam-macam lah gara-gara, ada, 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 macam-macam gara-gara, saya biasa, mungkin karena saya lahir dalam, masih dalam gang kolonia, terus saya melihat anak-anak milenial, saya tersenyum sendiri, saya biasa kalau ada di perpustakaan, lantai lima, dan saya lihat keadaan anak-anakku para mahasiswa di lantai tiga berseriki, berbagai macam gaya, kadang saya tidak ambil gaya mereka, jadi kalau saya kebetulan di sana, dan ada anak-anakku yang bersayangi di sana, yakinlah bahwa foto mereka ada di sini, tetapi bukan untuk memberikan saksi, tetapi ini memberikan pembelajaran bagi saya, bahwa kita harus mengakomodikan kebiasaan-kebiasaan anak-anak milenial, kita tidak bisa membangunan kampus ini secara kolonial, atau pada nera, tetapi kampus ini harus kita kendalkan dengan mengikuti keinginan dan keinginan mahasiswa, kebutuhan-kebutuhan, mahasiswa. Untuk itu, anak-anakku sekolah, mari kita sama-sama menjadi kontrol bagi dosen kita, dan harapan saya kepada bapak-bapak dosen untuk memperhatikan generasi-generasi milenial ini, untuk tahun, untuk semester genang, tahun akademik 2019-2020, semua dosen, kita wajibkan memanfaatkan gadget dalam proses perkulianan. Apakah meminta mahasiswa membuat berseru pada spot-spot, kemudian menjelaskan selfie itu secara konsepnya? Atau kita meminta mahasiswa kita untuk membuat video-video lalitas kita memberikan penilaian dalam sebuah forum perkulianan? Kita memberikan masukan-masukan terhadap mereka yang membuat proses itu dalam bentuk video, tentu ini akan menambah pengetahuan mahasiswa kita khususnya mereka, iaitu generasi-generasi milenial ini. Jadi, nanti kalau ada prosesnya tidak manfaatkan gadgetnya, ini tolong diingatkan, patut saya, manfaatkan gadget, dan peringatannya anak milenial ini lebih percaya pada yang gadgetnya. Kalau di sini disebar hoax, itu mudah sekali orang Brancis juga. Nanti tiba pada seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa ilaihi yang pare-pare, dia akan menilai, bahwa konten ini adalah konten hoax, dan tidak kalau kita forward, cukup panas sampai pada handphone kita, dan mari kita bersama-sama mendelati konten-konten yang bersifat hoax. Dan saya yakin, itu dibeliti oleh seluruh mahasiswa, kita ingin pare-pare. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!